Ya sudah saudara, mengapa nama Sakyus jalan dipakai? Bukankah Sakyus tokoh yang salah satu tokoh yang sangat populer di perjanjian baru dan menjadi salah satu cerita yang sangat favorit saya rasa di sekolah minggu. Mengapa nama ini jarang dipakai? Kemungkinan karena Sakyus dikatakan di sini kepala memungut cukai pada mulanya. Tapi kita tahu kemudian dia bertobat dan menjadi dermawan yang luar biasa. Bukankah Matius juga memungut cukai pada mulanya? Tetapi begitu banyak orang memakai nama Matius juga. Bukankah Paulus juga sebelumnya adalah teroris yang menganiaya cemat Kristen bahkan membunuh orang Kristen yang menyaksikan dan juga mendorong pembunuhan buat Stefanus di rejambat. Tetapi banyak kita memakai nama Paulus. Bukankah Maria Magdalena juga perempuan Sudal sebelum jadi perempuan kudus? Atau mungkin oleh karena kita menyatakan bahwa Sakyus itu badannya pendek. Atau cipul mungkin ya kita. Sehingga tidak banyak kita yang memilih. Tetapi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat. Adakah Sudara yang tahu bahwa nama Sakyus itu nama yang sangat indah? Sangat rohani, sangat muli. Ada yang tahu apa artinya Sakyus? Apa itu artinya Sakyus? Sakyus dalam bahasa Ibrani itu berarti tulus, bersih, dan suci. Tulus, bersih, dan suci. Itu arti dari Sakyus. Tetapi sesedara dapat lihat mengapa kehidupan dan nama Sakyus itu bertolak belakang. Kita tidak dapat melihat ketulusan sama sekali dari Sakyus dalam latar belakang kehidupannya. Dia bukan orang yang bersih. Dia juga bukan orang yang suci. Dia tidak memiliki integritas dalam kehidupan. Bahkan sesedara dapat kita lihat dia adalah lintah darat pengkhianat buat bangsa dan negaranya sendiri. Dia bekerja untuk kepentingan penjajah Romawi. Dia menjadi tangan, kaki tangan dari pemerintah Romawi untuk memperkaya diri sendiri. Setelah saya rasa kita semua dapat menyadarinya karena firman Tuhan berkata. Kita buka hati kita yang dikatakan 1 Timotius pasal 6 dan 10 berkata. Karena akar dari segala kejahatan dan dosa ialah. Apa setelah? Cintakan uang. Itulah yang ada dalam diri Sakyus. Lebih lanjut dikatakan dalam firman Tuhan. Oleh sebab oleh memburu uanglah beberapa orang meninggalkan ibadahnya. Dan menyimpang dari imannya. Dan kemudian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan itulah yang dialami oleh Sakyus. Sehingga dia tidak dapat hidup sesuai dengan namanya. Tulus, bersih, dan suci. Dan dari dahulu sampai sekarang. Uang adalah salah satu godaan yang paling besar. Untuk kita menyimpang dari Tuhan dan kita beralih dan menjadikannya sebagai mamon. Yang memimpin, yang mengendalikan kehidupan kita ini. Terlebih-lebih sesuai dengan kita yang tinggal di perkotaan seperti Sakyus. Yang tinggal di kota Yeriko. Ada kita yang mencoba untuk melihat sejarah Yeriko bukan hanya dari Alkitab. Tetapi sejarah Yeriko dalam sejarah dunia. Karena Yeriko adalah kota yang sangat subur, sangat kaya. Sebelum kota Yeriko. Jadi setiap orang yang berjiarah ke Yeriko selalu akan melewati Yeriko. Dan kota sesudara seperti Yeriko penuh dengan godaan dan cerah. Untuk kita dapat lihat apa yang terjadi dalam sejarah Yeriko pada zaman perjanjian baru ditulis ini. Penuh dengan godaannya. Harta, tahpa. Dan orang Indonesia bilang wanita artinya percinaan dan perselingkuhan. Dalam sejarah dan dapat lihat bahwa politikus dan penguasa Romawi yaitu Marcus Antonius. Dia hidup pada tanggal tahun 83 sebelum Masehi. Sambil dengan tahun 30 sebelum Masehi. Itu berarti pada saat Tuhan Yesus dilahirkan. Dialah yang memberikan kota Yeriko sebagai hadiah kepada Ratu Cleopatra. Penguasa Mesir. Coba kita perhatikan sejarahnya. Selama masa kekuasaan dari kekaisaran Julius Caesar. Politikus Marcus Antonius ini adalah cenderal kepercayaan. Dari kaisar Julius Caesar. Dan dia adalah pendukung setia buat Julius Caesar. Antonius diangkat oleh kaisar untuk menjadi administrator Italia. Saat kaisar berhasil menghancurkan Yunani lalu Afrika Utara dan Sepanyol. Namun apa yang terjadi kalau sedang lihat dalam sejarah. Nafsu kekuasaan tahta dan harta membuat Antonius perkhianat kepada kaisar yang mempercayainya. Harta dan tahta sedara. Menggoyahkan kesetiaan. Dan Antonius memberontak dan membunuh dengan tangannya sendiri Julius Caesar. Yang memberi kepercayaan kepadanya. Itu tetap jadi di tahun 44 sebelum masih. Lalu dia sesedara bergabung dengan cenderal lainnya yang juga bernama Marcus. Yaitu Marcus Lepidus. Dan kemudian juga dengan cenderal lainnya yaitu cenderal Octavianus. Yang nanti akan jadi kaisar berikutnya yang sangat terkenal. Dan membentuk yang disebut sebagai Tri Virat Kedua. Lalu mereka bertiga, setiga cenderal ini yang memperontak. Tetapi Antonius yang membunuh kaisar. Lalu membagi ke kaisaran Romawi. Dibagi tiga untuk tiga cenderal ini. Dan Antonius mendapatkan provinsi timur dari Romawi. Itu berarti termasuk Israel dan Mesir. Yang pada waktu itu dikuasai oleh. Ratu Cleopatra. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa. Kota Jericho diberikan oleh Antonius. Kepada Ratu Cleopatra. Apakah pemberian kepada wanita tidak ada udang di balik batu? Meskipun Antonius sudah menikah. Tetapi terjadi percinahan dan perselikuhan dengan Ratu Cleopatra. Sampai menghasilkan tiga anak. Dan dalam perkembangan dapat kita lihat. Bagaimana senat Romawi kemudian. Atas arahan dari cenderal yang ketiga tadi. Yaitu Oktavianus. Mendeklarasikan perang melawan Cleopatra. Dan menyatakan Antonius sebagai pengkhianat bangsa. Dan tahun berikutnya. Antonius kalah dalam peperangan. Dan Antonius dan Cleopatra. Lari dari Jericho menuju ke Mesir. Dan kemudian bunuh diri. Itu ada yang Jericho dalam sejarah dunia. Seperti cerat harta, tahta. Dan wanita atau perselikuhan, perjinahan. Tidak. Sepertinya membawa kebahagiaan. Tetapi sejarah selalu mencatat. Bukan kebahagiaan sejati. Tetapi justru menjauhkan manusia dari damai sejahtera. Dan kemudian membawa dalam berbagai-bagai duka. Itu dikatakan firman Tuhan. Dan kemudian kehancuran dan kebinasan. Seperti yang dialami Antonius dan Cleopatra. Setelah harta, tahta, wanita. Selalu menjadi godaan terbesar dalam hidup manusia. Di perkota. Dan demikian halnya Sakyus di Jericho. Ia tidak lagi memperdulikan imannya meskipun dia dilahirkan dengan iman. Dan ibunya memberi nama Sakyus. Persih, tulus, tulus, suci. Tapi dia tidak peduli lagi dengan imannya. Dia juga tidak peduli pandangan sosial terhadap dirinya bangsa dan negaranya. Yang penting kaya. Dan bekas menteri Sisyon Yudho Yusodo benar-benar bergantung. Itulah manusia Indonesia. Mencari kekayaan. Tak peduli bagaimana caranya. Oleh karena masyarakat Indonesia. Saya mengutip kata dari salah satu menteri dahulu. Menghormati orang kaya. Lebih dari segala karya. Dan tidak peduli. Dari mana asal usulnya. Maka Sakyus pun, saudara, menjauh dari ibadah. Menyimpang dari imannya. Asal impiannya tercapai. Berkompromi dan mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri. Kita dapat membayangkan, saudara, bagaimana karakter seorang pemungut cukai pada waktu itu. Yang memeras baksanya sendiri. Orang yang mata duitan. Orang yang cinta uang. Orang yang pelit. Orang yang serakah. Mungkin juga kalat. Pemeras. Dan tidak berperi ke manusia. Namun, saudara. Dalam kisah ini kita dapatnya. Dibalik keberhasilan duniawi seperti itu. Semua yang diperoleh dikatakan. Sakyus adalah orang yang kaya. Demikian dikatakan dalam ilman Tuhan. Sungguhnya Sakyus. Masuk dalam berbagai-bagai duka. Sudah bagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dia dalam penteritaan batin dan jiwa nurani. Kehidupan dalam dosa, saudara. Tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian sejahtera. Tetapi membawa kepada maut. Yaitu keterpisahan dengan Allah. Sebagaimana yang dialami oleh Sakyus. Dan ia pun juga mengalami keterpisahan dengan kehidupan sosialnya. Orang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat bangsanya sendiri. Dibenci dan terus dimaki orang lain. Ia juga tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadah. Dipandang sebagai pendosa. Ia dikucilkan dari masyarakat. Sakyus mengalami kekosongan jiwa. Sebagaimana Blaise Pascal, saudara, mengatakan. Semuanya ada kekosongan dan kehausan akan Tuhan di setiap manusia. Yang tidak akan dapat dipuaskan dari apapun yang ada di dunia ini. Selain oleh Tuhan saja. Tetapi Sakyus meninggalkan Tuhan. Untuk mengisi kehidupannya. Dan kita tahu kekayaan, posisi, pangkat, anak buah, kekuasaan. Dimana Sakyus punya semuanya. Tetapi sebagaimana Pes Pascal berkata. Dia dalam kekosongan jiwa. Maka dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia mau tahu tentang Yesus. Namun kisah berikutnya sedang dapat kita lihat. Dia berhadapan dengan kemustahilan untuk dapat sampai kepada angan-angannya itu. Dia orang yang tertolak. Bukan hanya tidak diizinkan untuk masuk ke baik Allah. Tapi tak ada orang yang mau dekat dengannya. Itu berarti ia terbuang, tersisih, tertolak dari kehidupan masyarakat. Seperti orang yang sakit kusta pada zaman itu. Terkutuk pendosa. Coba bayangkan kalaupun kemudian dia nekat untuk mendekati kerumunan yang menolaknya. Karena Tuhan berkata bahwa orang banyak telah berdesak-desakan menjejali jalan itu. Dan Sakyus dikatakan tubuhnya sangat pendek. Tidak akan bisa menembus kerumunan. Dan tidak akan dapat menjangkau Yesus untuk mengisi kekosongan jiwa. Pandangannya akan selalu terhalang. Semuanya seperti tertutup. Sepertinya tak ada harapan. Semuanya tertutup baginya. Maka saudara dalam hidup ini. Respon apakah yang kita miliki. Pada saat kita menghadapi situasi seperti Sakyus. Semuanya seperti tertutup. Kita seperti berhadapan dengan kemustahilan. Yang keluaran dari mulut kita adalah. Sekarang tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Kesulitan saudara terkadang akan mengekang orang. Sehingga tidak mampu lagi berpikir jernih. Untuk dapat menemukan jalan keluar dari persoalan. Yang sepertinya semuanya tertutup. Maka orang pun berputus asa. Dan pada akhirnya hancur. Dan binasa oleh dosa. Saya percaya kita semua ingin terlepas dari masalah. Seperti Sakyus. Masalah pribadi saudara. Masalah keluarga. Masalah dengan anak-anak kita. Kita semua sangat dengan masalah. Tetapi pada kenyataannya saudara. Masalah selalu ada. Kadang kita ingin lari dari masalah. Tapi ada saat kita mencoba lari dari masalah yang terjadi sebaliknya. Masalah itu justru makin bermunculan dan berlipat ganda dalam kehidupan ini. Karena sejarah hidup manusia mengajarkan bukan untuk kita lari dari masalah. Tetapi untuk kita menghadapinya. Maka saudara dua orang dapat menghadapi situasi yang sama. Tetapi yang satu dapat berputus asa tertekan. Hanya bersulut-sulut dan meratapi penderitaannya. Tetapi yang lain berpengharapan dan membangkitkan usaha untuk menemukan tindakan. Yang dapat membawa jalan keluar dan kemenangan. Bagi yang satu krisis menjadi akhir dari segala pengharapannya. Maka membiarkan dirinya menjadi letih, lemah, menjadi lesu. Dan kita akan melihat perasaan kita yang kedua. Mengingatkan kondisi seperti itu. Tetapi bagi yang lain saudara menghadapinya dengan tetap memiliki keyakinan dan pengharapan yang membangkitkan usaha untuk menaklukkan tantangan dengan datang kepada Tuhan. Maka saudara perhatikan di dalam Alkitab. Alkitab saudara menempatkan pengharapan. Tidak sebagai akhir dari kehidupan orang beriman. Tetapi justru sebaliknya menjadi titik tolak dalam kehidupan kita beriman. Maka Roma 15.13 berkata semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan adalah bagian penting dari iman kita. Pengharapan itu lawan dari putus asa. Pengharapan itu mencerminkan bahwa kita memiliki iman yang tahan uji oleh pencobaan-pencobaan dunia ini. Godaan-godaan dunia ini. Pengharapan adalah jalan untuk kita dapat melewati krisis. Dan rintangan yang mencobai iman kita. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata kita akan semakin percaya bahwa dia sanggup untuk melakukan segalanya bagi kita. Kita kembali ke Syakius. Syakius sangat ingin mengisi kekosokan jiwanya. Untuk melihat Yesus. Dan ia tidak putus asa. Menghadapi kemustahilan seperti yang sudah saya katakan tadi. Terhadap semua rintangan dan kemustahilan yang harus dihadapi. Segera ia mencari cara ini. Sedangkan firman Tuhan berkata ternyata di dekatnya ada sebatang pohon A. Dan segera ia memanjatnya. Agar waktu Yesus lewat ia dapat melihatnya dari ketinggian. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Dan bayangkan pada waktu itu Syakius ada orang yang berpangkat. Orang yang memiliki posisi dan reputasi yang harus dipertahankan. Tetapi dia berlari dan kemudian memanjat pohon yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, tahta, dan jabatan. Darah semua akan sangat sulit untuk kita lakukan. Jika kita lakukan dengan terpaksa. Namun akan begitu mudahnya jika kita mau melakukannya seperti Syakius. Ia melawan kemustahilan dan ia juga melawan segala hal mengenai apapun dalam kehidupan dan dia naik dan dia berhasil. Bukan hanya melihat Yesus, tapi Yesus memanggilnya dan menumpang di rumahnya. Dan itulah awal perubahan dari kehidupan Syakius. Dan mungkin sekarang kita sedang menjalani penderitaan. Kesusahan. Kita menghadapi jalan buntu seperti Syakariah. Mungkin kita juga mengalami kegagalan hidup sebagaimana. Daud dalam bacaan kita yang pertama. Dia mencoba untuk memindahkan tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan usahanya yang pertama mengalami kegagalan yang sangat, sangat menyakitkan. Tetapi kitabat kita lihat dalam bacaan kita. Semua tidak menghilangkan harapan dan membuat Daud berputus asa. Sehingga tidak lagi berusaha dan melihat sepertinya semuanya akan sia-sia dan hanya dihantui oleh kegagalan saja dalam kehidupannya. Lalu tidak melangkah kemana-mana, hanya diam di tempat, bersumut-sumut seperti dikatakan dalam bacaan kita yang kedua. Menyesali kehidupan dan kita tidak pernah mendapatkan apa-apa lagi. Setelah Daud dalam kegagalannya tidak hanya merenungi pintu yang tertutup dan kegagalannya tetapi memikirkan jalan keluar dengan menghampiri Tuhan. Ia pun berusaha sekali lagi dan setelah lihat perbedaannya, usahanya dari yang pertama dengan yang kedua. Dia melibatkan semuanya dengan usaha tetapi juga dengan ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Maka dalam usahanya kali ini tidak membawa tentara tetapi dia membawa para imam. Dan bukan hanya itu dia berusaha untuk membawa tabut perjanjian dengan persembahan kepada Tuhan. Sudah batas setiap berapa langkah diberi persembahan kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu. Usaha ini disertai dengan puji-pujian kepada Tuhan dan tarian kepada Tuhan. Dan usaha disertai dengan doa mengandalkan Tuhan membawa keperhasilan. Sekalipun istrinya mencemoh tetapi sekenap usaha daripada Daud diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang saudara-saudara dari Sakyus dan Daud kita dapat belajar untuk tidak pernah berputus asa. Apapun kondisi kita. Kita perlu meneguhkan keinginan kita. Mengupayakan terus yang terbaik dalam hidup kita dengan mengandalkan Tuhan. Ora et labura. Itu yang sering kita dengar. Bukan hanya berdoa. Juga bukan hanya berusaha. Dengan berusaha saja Daud terbukti gagal. Setelah hanya berdoa. Setidak akan dibawa kemana-mana. Kita harus selalu berusaha untuk melihat peluang dari Tuhan di sekeliling kita. Kadang-kadang tak terpikirkan buat kita dapat mengubah kehidupan kita. Demikian kita dapat lihat. Masih ada pohon arah. Masih ada pohon arah. Meskipun semuanya sepertinya tertutup. Jangan hanya terfokus pada pintu yang tertutup. Lihat. Masih ada jendela yang terbuka. Berusaha. Berusaha. Itulah makna pohon arah. Masih ada pohon arah yang dapat kita panjang. Yang akan memberikan kita jalan keluar dari masalah kita. Dari Tuhan. Amin.